Kasus korupsi dan ahibah di Konipadang memasuki babak baru. Minggu depan, Agus Wardi dan dua tersangka lainnya akan menjalani persidangan di pengadilan negeri Padang. Jaksa menyusun dua tuntutan yang terpisah, satu tuntutan atas nama Agus Wardi, dan tuntutan lainnya untuk Davidson dan Nazar. Mereka berdua merupakan mantan wakil ketua satu dan mantan wakil bendahara Konipadang. Terpisahnya tuntutan terhadap bersangka kasus korupsi ini karena mereka mempunyai peran yang berbeda-beda, tapi melakukannya secara bersama-sama. Selama proses pemeriksaan kasus korupsi dan ahibah Konipadang yang bergulir sejak September tahun lalu, Kejaksaan tak memeriksa Mahyaldi. Mantan wali kota Padang dan gubernur Sumatera Barat saat ini baru akan diperiksa atau didengarkan keterangannya tergantung dari hasil persidangan. Nanti kita lihat di fakta persidangan, apabila nanti kita menemukan fakta-fakta terbaru di dalam persidangan nanti, sesuai dengan penatapan dari pengadilan atau dari hakim-hakim yang akan memeriksa perkara ini, itu akan memungkinkan kita lakukan pengadilan terhadap gubernur. Padahal, sebelum Agus Suardi ditahan, pengacaranya menyebut keterlibatan Mahyaldi secara gamblang dalam kasus tersebut. Agar Kejaksaan memeriksa ketua PSP, yaitu Mahyaldi, atau pada saat itu wali kota Padang dan pada saat ini gubernur Sumatera Barat. Saya minta Kejaksaan untuk segera memanggil sebagai saksi atau memintai keterangan beliau dalam perkara ini agar terang-benderang permasalahan ini. Siapa saya harusnya yang bertanggung jawab dalam persoalan ini? Kisru dan Ahibah di Konipadang ini mencuat karena terjadi penyimpangan penggunaan anggaran yang menyebabkan kerugian negara hingga 3,1 miliar rupiah. Kejaksaan negeri Padang menetapkan 3 orang tersangka setelah memeriksa 10 orang saksi. Robiham melaporkan dari Padang.